Kemudian kita lihat pula perkataan dari Sufyan al-Thawri, Rahimahullah. Dan temani anakmu tujuh tahun. Jadi kita lihat di sini bahwa umur anak itu dibelah tujuh tahun, tujuh tahun. Tujuh tahun yang pertama yaitu dari umur nol sampai tujuh tahun. Itu adalah mendidik anak dengan cara bermain. Jadi mereka dengan si guru atau orang tua itu main seperti layaknya anak kecil. Tapi di saat bermain itu masuklah pendidikan. Jadi hal-hal yang harus dididikan kepada anak dilakukan sambil bermain. Kemudian tujuh tahun yang kedua adalah mengajari anak adab. Adab itu adalah tata kerama, sopan santun. Dimana anak itu menjadi anak yang beradab dari umur tujuh sampai dengan empat belas. Dari mulai dia itu tidak banyak ilmunya. Menjadi orang yang siap dengan ilmunya dan dimuati adab. Itu dilakukan selama tujuh tahun. Artinya dari umur tujuh sampai empat belas tahun. Wasahibuhu sab'an dan jadikan anakmu itu teman tujuh tahun. Artinya dari umur empat belas sampai umur dua puluh satu. Itu ya ini mendidik kita, anak kita. Tapi dengan memperlakukannya seperti orang dewasa. Dijadikan sahib, dijadikan teman, dijadikan sahabat. Jadi salah orang tua terus menganggap anaknya itu anak. Salah. Kalau anak itu sudah balik, sudah berumur empat belas tahun. Maka sudah harus diperlakukan sebagai orang dewasa. Sehingga pembebanannya, penugasannya dan sebagainya itu sudah mulai kentara mempercayai dia sebagai orang yang dewasa. Jangan terus dibiarkan seperti anak kecil. Kemudian berikutnya kita perhatikan. Pada tahapan yang keempat, kita mendidik dengan cara regenerasi. Di mana kita perhatikan perkataan dari seorang sahabat yang bernama Ali ibn Abi Talib r.a. Berakhir, pertumbuhan tinggi seorang manusia, seorang hamba Allah pada saat umurnya 22 tahun. Jadi, namanya manusia entah laki entah perempuan. Kalau umurnya sudah 22 tahun, sudah tidak nambah lagi tingginya. Sudah berhenti pertumbuhan tingginya. Dan pertumbuhan akalnya berhenti pada saat umurnya 28 tahun. Jadi, antara 22 sampai 28 itu masih ada harapan. Harapan bahwa itu masih ada masa pertumbuhan. Bukan pertumbuhan fisik, tapi pertumbuhan akal. Kalau sudah 28, maka sudah anak secara fisik sudah selesai. Otaknya pun sudah tidak semakin besar lagi. Sudah berhenti sampai di situ. Jadi, tinggi sudah selesai di umur 22. Besaran otak pun, pertumbuhan otak pun berhenti pada umur 28. Dan setelah umurnya 28 tahun, sampai akhir hayatnya, yang ada yang membuat dia itu semakin cerdas, itu bukan fisiknya, bukan otaknya. Tapi, adalah pengalaman-pengalaman. Tajarub itu jama' dari tajribah. Tajribah itu artinya pengalaman. Nah, dan di sini kita mengerti bahwa kepengasuhan pada saat anak itu sudah berumur 22 tahun, itu artinya tahapan yang keempat. Tadi kan tahap satu itu 0 sampai 7 tahun, tahap dua, 7 sampai 14 tahun, tahap yang ketiga itu 14 sampai 21 tahun. Maka berikutnya, setelah 21 tahun, sampai dengan 28 tahun, itu tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu anak, sudah bukan anak kecil lagi, sudah menikah, sudah kita perlakukan seperti orang tua. dia itu sudah memiliki tugas-tugas sebagai para pemimpin. Ibunya atau seorang perempuan itu telah menjadi ibu. Kemudian, seorang lelaki sudah jadi ayah, sudah jadi suami. Perempuan juga sudah jadi istri. Kemudian berikutnya punya anak, berarti mereka itu mendidik anak. maka disini harus sudah ada, ya ini kesiapan bagaimana menjadi para pemimpin rumah tangga. Berikutnya akan jadi pemimpin di masyarakat. Dan seterusnya. Jadi, ini pendidikan kedewasaan itu penting sekali. Jadi, anak itu diikuti dari kecil, kronologis usianya itu, harus sesuai dengan kronologi kedewasaannya. Sikap-sikapnya, berjalan bersama. Kemudian, kita perhatikan, ini tahapan kepengasuhan, yang merupakan kesimpulan kita terhadap pembahasan tadi. Tahapan yang pertama, adalah umur 0-7 tahun. Periodenya disebut dengan anak kecil. Anak kalau umurnya 0-7 tahun adalah anak kecil. Apa treatmentnya, perlakuannya? Perlakuannya adalah, belajar sambil bermain. Tahapan yang kedua, yaitu umur anak 7-14 tahun, itu disebut dengan anak besar. Maka treatmentnya adalah, pembinaan adab dan akhlak. Pembiasaan, dibina, dibiasakan beradab dan berakhlak. Memiliki sopan santun, memiliki tata kerama, dan seterusnya. Kemudian, tahapan yang ketiga, adalah umur 14-21 tahun. Periodenya disebut dengan periode remaja. Maka, pembinaannya atau treatmentnya, adalah pembinaan leadership. Anak disiapkan untuk jadi pemimpin. Memiliki kemandirian, keberanian, pandai berkomunikasi, pandai bekerja dalam tim, pandai bermusyawara, berdiskusi, dan seterusnya. Tahapan yang keempat, yaitu umur 21 tahun, sampai 28 tahun. Nah, pada periode ini, anak disebut dengan pemuda. Treatmentnya, perlakuan kita, dalam hal mendidik anak di umur ini, adalah persiapan regenerasi. Jadi, kita siapkan dia itu, untuk jadi pemimpin. Suatu saat, kita akan pisahkan rumahnya. punya rumah sendiri, punya rumah tangga sendiri, punya kepemimpinan sendiri. Jadi, matang dia sudah. Nah, jadi kita lihat disini, ini pendidikan, yang kita dapati, dari para ulama, as-salafus-salih. Bahwa mereka itu, begitu, melakukan pendidikan, dan mentahapkan pendidikan itu, sesuai dengan umur mereka, umur anak. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.